Presiden Republik Indonesia, tiba di tempat acara. Saya ingin mengingatkan bahwa tantangan yang kita hadapi sekarang ini semakin berat menghadapi revolusi industri jenis keempat, menghadapi iran disrupsi yang kita semuanya juga sudah tahu, menghadapi tantangan global, tantangan ekonomi global yang setiap jam, setiap hari, setiap minggu berubah-rubah tanpa arah yang jelas, tanpa kepastian yang jelas. Hari ini misalnya kita baru berbicara Brexit, besok sudah pindah lagi pada Perang Dagang, besok lagi sudah berbicara lagi masalah peso yang juga mempengaruhi mata uang seluruh dunia, hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita harus bekerja lebih cepat, memutuskan lebih cepat, dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Karena hampir semua negara sekarang ini berkompetisi baik dalam memperebutkan investasi, memperebutkan teknologi, memperebutkan pasar, dan semua negara ingin menjadi pemenang. Siapa yang menjadi pemenang? Menurut saya negara yang cepat. Bukan negara yang besar, tapi negara yang cepat. Dan selalu saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. dan juga di dalam negeri tantangan yang kita hadapi, semua negara juga sama sekarang ini menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme. Ini juga yang kita hadapi di negara Indonesia, negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita membutuhkan strategi-strategi baru dalam bernegara. Kita membutuhkan cara-cara baru dalam bernegara. Harus lebih cepat. Sehingga dalam hal ini saya mengajak dalam membuat regulasi-regulasi nantinya juga kecepatan itu sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membuat regulasi, kita akan ditinggal oleh revolusi industri jilid keempat, oleh teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari. Dalam setiap summit, setiap konferensi internasional, dalam setiap pertemuan di G20, di EPEC, di ASEAN Summit, kita ini selalu berbicara kepala negara, kepala pemerintahan, raja yang datang. Selalu berbicara regulasi yang ketinggalan dengan perubahan teknologi. Terakhir, misalnya di G20, kita berbicara masalah pajak digital. Barangnya sudah bergerak 2-3 tahun yang lalu, tapi regulasinya hampir semua negara ini belum ada, termasuk di kita juga. Sehingga kecepatan-kecepatan di dalam membuat undang-undang membuat peraturan itu sangat diperlukan. Dan semua itu membutuhkan sebuah ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif, yang mendukung adanya kecepatan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih telah menonton! Kliker Bersambung Sekarang 15 atau 20 uang. Ya, karena saya, kualitasnya yang lebih baik. Kan saya menemukan, yang kedua, yang tupang tibir, yang tidak selaras ya, segera diselaraskan. Terima kasih. Terima kasih.